Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Di hari yang berbahagia ini, di bulan puasa, di bulan yang suci ini Saya kembali menjumpai rekan-rekan, subscriber saya, non-subscriber saya Dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang begitu penting Buat kamu yang sedang mengalami blue screen Judul video kita kali ini adalah Cara mengatasi error IRQL, not less or equal di Windows 10 Jadi ini adalah salah satu request Ini adalah salah satu komen yang diberikan oleh salah seorang subscriber saya Yang bernama Revi Fitriah Dia bilang begini Pak, saya sering blue screen dengan kode IRDK Sebetulnya tidak ada ini, apa kode IRDK Yang ada itu adalah IRQL, not less or equal Itu cara mengatasinya gimana ya Pak Blue screen-nya tidak bisa diprediksi kapan terjadi Terima kasih Ini kata-kata yang terakhir yang saya ingin garis bawahi ya Dia bilang blue screen-nya tidak bisa diprediksi kapan terjadi Artinya, ini bukan yang pertama kali Mungkin bukan yang kedua kali Juga mungkin bukan yang ketiga kali Ini sudah sering terjadi sama dia Dan ini, kalau dibiarkan terus terang saja Sangat-sangat berbahaya sekali Jadi, kalau kamu mau tahu cara mengatasinya Jangan kemana-mana Without further ado, let's get tutorial started Sebelum saya lanjut, saya ingin minta Teman-teman yang baru nonton video saya Please subscribe Bantu saya mengembangkan channel saya Jangan lupa nyalakan icon bell-nya Karena kalau kamu tidak nyalakan icon bell Maka kamu tidak akan mendapatkan notifikasi dari saya Ketika saya melakukan video yang terbaru Dan please like video saya Kalau kamu like Kalau tidak suka, dislike saja Oke, sekarang saya ingin membahas dulu Apa yang mengikibatkan ERQL Not less or equal Salah satu penyebabnya adalah Pertama, file system yang rusak Yang kedua, driver perangkat yang tidak compatible Atau tidak cocok dengan Windows kamu Kemudian, ada perangkat keras yang rusak Dan yang terakhir, kemungkinannya itu karena Penginstalan perangkat lunas yang salah Ataupun tidak semestinya begitu dilakukan Sekarang, mari kita bahas satu per satu ya Cara mengatasinya Yang pertama adalah Please, tolong kamu update Windows kamu Jadi, ini yang pertama sekali yang kamu harus lakukan adalah Update Windows kamu Caranya tentu saja gampang ya Kamu masuk setting Kemudian, kamu masuk update and security Kemudian, tentu saja kamu masuk pada update Windows Jangan lupa itu Kamu harus update Windows kamu Oke, jadi silakan kamu update dulu Windows kamu Oke, meskipun kamu lihat tadi ya Saya itu up to date Tetapi, saya selalu ingin mengupdate saya punya Windows Oke, jadi itu yang pertama Biar aja dia lagi ngecek ini Sekarang, setelah kamu mengupdate Windows kamu Kita masuk kepada yang cara yang kedua Sekali lagi ya, update Windows itu wajib Apakah kamu mengalami blue screen atau tidak Yang kedua itu adalah update kartu grafis kamu Caranya bagaimana? Pasuk setting, tuliskan device manager Ini sudah ada ya, device manager Jadi, yang pertama-tama harus kamu lakukan adalah Ya, kamu update kartu grafis kamu Atau bahasa kerennya itu adalah display adapter Yang ini Jadi, display adapter ini adalah kartu grafis Oke, jadi kamu klik kanan Punya saya itu jadul ini AMD Radeon TMR5 Graphic Kamu klik kanan Kemudian, kamu update driver Nah, biasanya Lebih baik kalau menurut saya sih Dan saya rekomendasikan juga Kamu langsung masuk kepada Produsen daripada kamu kartu grafis Apakah Intel, AMD, Nvidia, dan lain sebagainya Coba sekarang kita search ya Saya baru-baru ini Sekitar satu minggu yang lalu saya update Tapi kita cobalah Barangkali aja ada yang baru Nah, ternyata tidak ya The best drivers for your device Are already installed Jadi, driver yang terbaik untuk Alat menu sudah di install Kita close aja Oke, jadi itu yang kedua Update kartu grafis kamu Nah, yang ketiga ini Masih juga di device manager Kali ini kamu harus update Kamu punya Oke, wifi dan LAN kamu Oke, kita masuk lagi kepada device manager Oke, sebelum tutup ini kebetulan Kemudian kamu masuk ke sini Ini ya Network adapternya Network adapternya itu ini Ini ada dua ini Yang pertama ini untuk wifi-nya Ini yang ini ya Sama juga Klik kanan Kemudian update Kalau kamu nggak punya Misalnya belum ada Dan kamu online Search yang ini Kalau punya langsung yang ini Nah, setelah kamu update Kamu punya wifi Jangan lupa juga ini ya Oke, ininya ini nih Ini WAN-nya juga Saya nggak tahu punya kamu yang mana Ini punya saya yang ini ya Jadi kamu cari saja yang mana cocoknya punya kamu Oke, jadi jangan lupa itu ya Update Kamu punya wifi dan LAN-nya juga Nah, setelah kamu update Kemudian kamu masuk kepada cara yang keempat Cara yang keempat itu adalah Karena ERQL not less or equal Ini kebanyakan daripada hardware Coba kamu lakukan Cek hardware kamu Terutama RAM dan soundcard-nya Jangan sampai RAM kamu misalnya sudah rusak Atau RAM kamu agak sedikit Apa Copot kah Agak sedikit longgar kah Lalu soundcard-nya juga Lihat baik-baik Kalau udah memang nggak bunyi ya Kamu ganti lah dengan yang external soundcard Banyak kok dijual Jadi kamu cek itu baik-baik RAM kamu Mungkin kalau untuk PC nggak ada masalah ya Kamu buka casingnya Kamu lihat Oke, kamu pasang kembali Tapi kalau yang agak sedikit masalah itu untuk laptop ya Karena orang nggak semua berani membuka laptop Itu cara yang keempat Cara yang kelima itu adalah Coba kamu uninstall dulu Kamu punya antivirus Ya, jadi kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga Seperti Avast Atau AVG Atau Kasper Skype Atau juga mungkin Bitdefender Kamu uninstall dulu Kamu gunakan saja dulu Microsoft Windows Defender Ya, saya pribadi ini tidak menggunakan aplikasi antivirus pihak ketiga Saya mengandalkan Microsoft ke Defender Oke, jadi kamu uninstall dulu Setelah kamu uninstall Kamu lihat Sekali lagi ya Jangan biarkan blue screen ini terjadi dan kamu tidak mengobatinya Cara yang ke enam ini Ini biasa juga Jadi IRQL not less or equal ini Karena kamu sering main game Laptop kamu kepanasan Komputer kamu kepanasan Dan kamu tidak memberikannya pendingin Jadi kalau kamu menggunakan laptop Belilah ya Cooling pad Untuk mendinginkan kamu punya laptop Karena laptop yang kepanasan itu pasti sering banget rusak Jadi bukan hanya laptop ya Semua alat elektronik itu kalau kepanasan pasti sering rusak Oke, jadi itu cara yang ke enam Cara yang ke tujuh adalah Coba kamu jalankan Windows Memory Diagnostik Ya, jangan sampai Memori kamu misalnya ya Kamu sudah pasang kembali Tadi itu ternyata tidak ada masalah Tidak longgar juga Tidak copot juga Sekarang kamu cek memori kamu Dengan menggunakan Windows Memory Diagnostik Saya punya videonya khusus untuk Windows Memory Sorry, Windows Memory Diagnostik ini Nanti saya akan memberikan thumbnailnya Caranya gimana Jadi kamu tulis di sini Tulis di search Windows Ini sudah ada ya Baru saya mau tulis Windows Memory Diagnostik Sudah ada Ini Windows Memory Diagnostik Kamu buka ini Lihat ya Itu gambar memori ya Kamu buka Langsung kamu pilih yang pertama Ini Langsung kamu pilih yang pertama Jangan lagi yang ini ya Kamu tutup dulu semuanya Baru kamu langsung pilih yang pertama Oke Jadi Itu cara yang ketujuh Jalankan Windows Memory Diagnostik Setelah kamu menjalankan Windows Memory Diagnostik Jangan sampai Error ini IRQL not less or equal Terjadi karena kamu baru saja Menginstall Software kah Driver kah Jadi Software yang baru kamu install Driver yang kamu baru install itu Kamu uninstall lagi Kamu copot dulu Kamu copot Terus Kamu lihat Oke Kamu punya laptop Atau komputer Setelah mungkin Tiga hari Empat hari Tidak ada masalah Silahkan kamu baru Pasang kembali Ke driver Atau software Yang tadi kamu pasang Itu cara yang ke delapan Nah sekarang Kalau misalnya Cara pertama Sampai ke delapan Ini Kamu sudah lakukan Terjata Oke Dua Tiga hari Atau seminggu kemudian Kamu masih juga mengalami Yang namanya IRQL not less or equal error ini Terpaksa tidak ada jalan lain Kamu harus reset windows kamu Saya lebih merekomendasikan Untuk melakukan reset Ketimbang install ulang Kenapa? Karena install ulang itu Ada beberapa hal yang saya tidak suka Daripada install ulang Pertama ya Waktunya sedikit lama Dia sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam Yang kedua Kamu harus ingat Dimana kamu taruh Kuncinya Activation keynya itu Kamu harus ingat loh Baik-baik Apalagi Maaf-maaf ya Kalau kamu mungkin Kalau untuk bajakan Mungkin tidak ada masalah Tapi tetap aja kan Kamu harus mencari juga Nah Kalau reset Itu waktunya sedikit Lebih cepat Ya mungkin sekitar 30 sampai 40 menit Paling lama Ya 60 menit lah Nah kamu juga Tidak perlu repot-repot lagi Cari activation keynya Caranya gimana Kamu masuk Windows setting Kemudian masuk pada update and security Kemudian kamu menuju kepada recovery Kemudian kamu reset this PC Nah kita lihat ya Ini ada 2 Oke pilihannya Pertama keep my file Oke simpan file saya Yang kedua remove everything Yang kedua ini adalah Oke dihapus segalanya Semuanya Kalau keep my file itu Dia akan menghilangkan Atau mencopot Aplikasi dan settingan windowsnya Tetapi dia akan menyimpan file-file kamu Misalnya file downloadan File foto Dokumen Dan sebagainya Sedangkan remove everything Dia akan menghapus semuanya Aplikasi File pribadi kamu Terus settingan windows Dan dia akan hapus Jadi This is totally new ya Ini Nah Kalau untuk remove everything ini Jadi dia akan menghapus semuanya Jadi file kamu Aplikasi kamu Software kamu Settingannya juga dia akan hapus Saran saya Kamu cukup keep my file aja Yang pertama Ini lebih cepat lagi Jadi Saya kira itu aja ya Sembilan cara Mengatasi ERQL Not less or equal Oke jadi ini adalah Jenis error Yang kebanyakan dialami oleh Kerusakan daripada hardware Semoga tutorial ini Berguna buat Kamu yang sedang mengalami Error ini Yaitu ERQL Not less or equal Kalau kamu suka dengan video saya Beri saya like Kalau tidak suka Dislike saja Dan buat teman-teman yang baru Nonton video saya Please Subscribe Nyalakan ikon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan Dengan notifikasi ketika Saya mengularkan video yang terbaru Buat rekan-rekan Subscriber saya Non-subscriber saya Siapa saya yang nonton Saya ucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga ibadah Puasa kalian Diterima oleh Allah SWT And finally Peace Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton